Intro Waduh adegan ranjangnya dengan Syahrini terlanjur ditonton jutaan orang Siapa sangka Reino Barak justru ditipu menta-menta oleh sang istri Baru ngeh Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Siapa yang tak kenal dengan pasangan Syahrini dan Reino Barak? Tak asing bukan? Pasangan yang menikah pada 2019 lalu ini terlihat semakin mesra saja Dari hari ke hari Tak aneh jika Syahrini dan Reino Barak lantas menjadi salah satu pasangan yang banyak diidolakan publik Hampir setiap tingkat dan gerak-gerik pasangan ini pun menjadi perbincangan hangat Apalagi kabar bahagia kehamilan Syahrini memang sedang dinantikan pada fans Terlepas dari kebahagiaan yang saat ini mereka rasakan Syahrini rupanya pernah tega menipu Reino Barak Kejadian tersebut terjadi menjelang ulang tahun pernikahan pertama mereka Ingin membuat kejutan yang romantis Syahrini pun sengaja untuk merilis single terbarunya Berniat membuat single baru Reino Barak rupanya tak tahu rencana istrinya itu Seperti di muatgrid.id melansir dari tayangan kanal youtube The Princess Syahrini Syahrini tampak membagikan behind the skin dari pembuatan video klip untuk single seumur hidup Tak memakai model pria lain Syahrini pun menggaet sang suami sebagai modelnya Keduanya tampak luas menunjukkan kemesraan sebagai pasangan suami istri Bahkan ada aksi rencang yang mereka tampilkan meski begitu bukan adegan yang berlebihan dan vulgar Siapa sangka jika ada fakta menarik dibalik pembuatan video tersebut Reino Barak yang didapuk sebagai model tak tahu jika adegan resmi yang ia lakukan direkam untuk single video Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu Tanya Syahrini dengan nada bercanda Syahrini kibuli satu Indonesia lapar belakang pendidikan istri Reino Barak Yang sesungguhnya terbongkar data dari situs resmi jadi bukti Syahrini belakangan kembali menjadi buah bibir di masyarakat Hal itu merupakan imbas dari kabar firam soal latar belakang pendidikannya Baru-baru ini Syahrini dituding telah berbohong soal riwayat pendidikannya Diketahui istri Reino Barak ini merupakan lulusan Universitas Pak Wan Bogor Sebelum menjadi penyanyi terkenal seperti sekarang wanita yang akrab bisa Pak Inces ini Mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pak Wan Bogor Hal itu pernah diungkap Syahrini dalam tayangan Youtube SCTV Dalam tayangan itu Syahrini terlihat sedang berkunjung ke Universitas Pak Wan Bogor Sebagai alumni kakak dari Aisyarani ini berniat silaturahmi Dengan para dosen yang pernah mengajarnya di bangku kuliah Selamat siang pemirsa di rumah hari ini saya silaturahmi dengan almamater saya Universitas Pak Wan Bogor ujarnya Pelantun sesuatu ini pun sibuk menyapa dosen-dosen yang telah menunggu kehadirannya Saya kan Fakultas Hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya pak Beber Syahrini mengungkap latar belakang pendidikannya Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu Jadi memang background di educationku itu sarjana hukum imbuhnya Lebih lanjut Syahrini dengan bangga membeberkan pencapaiannya semasa kuliah Dimana ia mendapatkan nilai bagus dari skripsinya Tak hanya itu Syahrini juga mengaku berhasil mendapatkan nilai tersebut Hanya dalam waktu studi yang singkat Aku dapat akreditasi A skripsiku dan aku termasuk adalah salah satu yang cepat kuliahnya Ucap Syahrini Tendaki demikian fakta mengejutkan soal pendidikan Syahrini belakangan terbongkar Baru-baru ini Syahrini diduga telah berbohong soal latar belakang pendidikannya itu Kabar itu beredar menyebut bahwa masa studinya tak sesingkat yang ia utarakan Data tersebut tertuang di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dari data tersebut terungkap bahwa Syahrini yang bernama asli Rini Fatima Jailani Merupakan mahasiswa angkatan tahun 2001 Tertulis pula dari data itu bahwa ia baru menuntaskan kuliahnya pada 2010 Bukan 2007 Jadi terhitung 9 tahun lamanya Syahrini mendapatkan gelar sarjana Perbedaan fakta dan pernyataan Syahrini tersebut lantas menjadi pembicaraan hangat Dari warganet di Instagram Syahrini ngode kerja lagi hingga pamer di kawal polisi Jelentukan miring malah berhamburan Usai vakum beberapa waktu dari dunia hiburan Syahrini kini mendadak pamer kesibukan Dengan perlihatkan seorang kameramen tengah menenteng kamera besarnya Selain itu ia juga abadikan momen tengah dikawal oleh polisi Bakal kembali berkarya Pelantun lagu sesuatu Syahrini sejak beberapa waktu belakangan lalu Diketahui tak lagi geluti industri musik Ia memilih vakum sementara waktu Tak lama setelah menikah dengan eks pacar Luna Maya Reino Barak Ia lebih memilih menjalani peran barunya sebagai seorang ibu rumah tangga Dan mengabdi pada sang suami Syahrini bahkan kerap habiskan waktu ke beberapa negara bersama sang suami Mulai dari Amerika hingga Singapura Namun baru-baru ini Syahrini mendadak perlihatkan kesibukan dengan tampilkan seorang kameramen Yang sedang menenteng kamera besarnya Seakan-akan tengah menjalani syuting Good morning tulis Syahrini Tak cukup hanya itu pada slide selanjutnya Syahrini juga pamerkan tengah dikawal oleh polisi Ia mengambil rekaman di dalam mobil sekaligus perlihatkan sedikit Suasana malam di Jakarta Unggahan Syahrini yang dibagikan ulang di sebuah akun gosip Instagram ini langsung ramai Menuai beragam komentar Bukannya berikan sambutan hangat Sebagian besar dari netter malah lemparkan celetukan miring Hingga sindiran pedas pada Syahrini Syuting iklan spray boneta kali? Atau gak madunya sendiri yang banyak promonya? Komen seorang netter Katanya gak perlu kerja lagi Uang bulanan udah berlipat-lipat Panggilan suara hati? Pret, timpal yang lain Lah katanya babons Junjungannya gak mau jadi recean Mending nganggur bikin anak tinggal nunggu warisan Gimana sih inces? Ntar kalau gak ada anak warisannya hilang loh Sindir lainnya Sampai jumpa